90,4 Cosmopolitan FM, sahabat perempuan, radio lawan COVID-19, Jill Irwandi, love is and the air! Yes, love is and the air! Kali ini kita akan ngomongin tentang kamu, Cosmoners. Jadi kita bahas adalah kamu. Aku? Iya, kamu. Ah, tapi kan aku bukan Leodra, aku hanyalah Jill Irwandi. Kenapa gue mulutnya ikut-ikut lu ya? Kalau waktu itu kita ngobrol sama Dipa Barus kan ya, sepanjang komen itu justru yang ditanyain bukan Dipa Barus. Tapi Leodra. Tapi Leodranya. Nah, kali ini kita akan berikan Anda para My Leodra untuk ngobrol langsung sama Leodranya sendiri. Ya, karena kabarnya Leodra baru saja merilis single terbaru judulnya tentang kamu. Nah, itu dia. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Leodra selama setengah jam ke depan, di mana ternyata I'm in time. Oh, langsung dibilang Luli udah gabung, Kak. Siap, disini juga kelihatan kok. Oke, hai kamu. Halo. Oh, kita cuma tampang setengah. Oke. Leodra, apa kabar? Kalau wajah kamu cuma setengah sih. Lo full dulu baru kita full. Ayo. Nah. Eh, gimana nih? Oke. Hai. Diulang lagi. Apa kabar? Hai. 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 Hai, kakakak gimana? Hai. Hai. Benang sekali. Ya ampun. Kakakak yang sempurna siap tulus deh, ya nggak sih banyak yang bilang. Kakek yang sempurna mirip tulus deh kamu. Banyak yang banyak yang bilang. Jadi kalau misalnya aku lewat itu suka dipanggil-panggil. Tulus, lulus. Masa aku deketin ternyata bulus. Maksudnya. Kalau aku lulus, ya. Gitu. Sehat ya, pokoknya ya. Sehat, aman. Sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai dari tadi tuh udah ada yang lulus, lulus, lulus. Apakah lulus itu panggilan kamu? Iya, jadi nama aku Lio Nama Gereta Ginting. Aku 17 tahun dari Sumatera Utara. Tapi nama aku Lili. Oh, baiklah. Anak baru. Oke. Hai. Aku Lili. Oh, Lili. Salah. Maksudnya nenek-nenek kan ya. Nggak guna dong gue pake kacamata. Dari Liodra jadi Lili. Lili, Lili. Maaf. Iya, iya, iya. Bapak Aswar Sembiring. Liodra nyangi. Permisi. Coba pake kulon duun dulu gitu loh. Liodra. Kamu itu kan Indo Idol 10 ya? Iya. 10 ya. Juara pertama ya? Iya. Iya. Yes. Nah, sekarang lagi melakukan kegiatan produktif apa? Lili boleh agak sedikit ke depan nggak? Soalnya suaranya kayaknya nggak terlalu tersengan. Halo. Mati gue. Hai aja pake fibra. Lili. Liatra. Ini agak ngejam. Oke, udah. Oke. Kegiatan produktifnya lagi ngapain? Kegiatan produktif aku sebenernya kayak apa sih ya kak? Tetap on air gitu. Ada jadwal on air. Terus abis itu aku juga ada virtual concert buat acara pemerintahan juga. Ada acara donasi juga gitu. Jadi tetap produktif. Dan sekarang juga lagi prepare buat single-single aku yang keempat gitu. Iya. Oh ini keempat ya berarti ya? Yang ini ketiga tapi selanjutnya mau keempat. Oh, sorry. Ada lagi. Ini yang ketiga lagi promo. Yang keempat udah disiapin lagi. Luar biasa. Yang sering kita dengar kan itu gemintang di hatiku ya. Iya. Sementara yang sekarang akan kita bahas itu adalah tentang kamu. Dan kamu juga akan punya satu lagi yang lagi disimpen nih ceritanya ya. Oke. Nah pastinya udah memiliki cerita masing-masing dong dari semua single-single tersebut. Kalau tentang kamu dulu deh. Ceritanya gimana sih itu? Ada yang unik gak sih dibalik pembuatan tentang kamu? Iya. Jadi untuk lagu tentang kamu sendiri itu cerita lagunya tentang ini. Sebenernya lagunya jatuh cinta banget. Tapi jatuh cinta dalam arti cinta yang ke-universal bisa buat siapa ada yang kamu sayang misalnya. Tapi di lagu ini berserita tentang pernah gak sih kita pengen cari kesalahan seseorang. Kita pengen cari keburukan seseorang. Kita pengen cari si lagunya itu apa sih gitu loh. Padahal ternyata tuh kita gak bisa karena kita sayang. Kalau misalnya dia pun buat kesalahan. Tapi kita tuh gak bisa benci. Kita gampang banget maafin dia karena kita sayang gitu. Iya sih. Dan kamu seperti itu atau gak? Aku seperti itu ke orang tuaku. Oh kok orang tua kamu. Ngomong-ngomong buat fan base-nya Leodra yang dari tadi nanyain. Lily udah makan apa belum? Tidakkah terdengar suara piring dari? Iya. Polaknya apa? Dijen dulu pak. Gak apa-apa tau. Makan apa? Menunya apa? Menunya apa, Li? Menuh makanan. Ditutup loh. Dipanting pintunya. Mohon maaf. Bukan kita loh yang nyuruh. Oke, 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 oke. Nah, kalau misalnya denger lagunya kamu. Itu kan memang rata-rata. Rata-rata mellow. Ada gak sih yang update-update? Gimana ya kalau yang selanjutnya update? Tungguin aja. Nah, gimana ya? Apakah berhubungan dengan tamu kita minggu lalu yang adalah seorang DJ? Gimana ya? Gimana ya? Aduh. Gimana ya? Gak cocok ya? Gak cocok. Gak cocok. Kita gak cocok ikutin kamu. Nanti kita keburu patah tulang. Kalau kamu tuh masih riang gembira. Kita harus sulit. Oke. Jadi pokoknya disimpan aja dulu ya. Nah, kalau tentang kamu ini, apakah lagunya dibuat bersama Anji? Iya. Jadi iya. Lampunya menyala ya. Jadi untuk lagu tentang kamu sendiri, ini aku lagunya dibuat sama Kak Anji, Manji. Ya, menurut aku seorang produser yang bagus juga karya-karyanya. Terus sangat multi-talenta dan hambul banget. Iya, Tia. Oke. Rekamannya memang kalian ngeriung bareng? Atau ada proses rekaman yang juga mau tidak mau jadi menarik karena lagi pandemi? Atau memang sebenarnya lagunya udah agak cukup lama actually? Aku nggak ngerti gimana prosesnya, tapi dalam artian kayaknya tim aku, manajemen, dan Kak Anjinya udah berkontek-kontekan jauh sebelum aku masih di Idol gitu loh Kak. Jadi waktu keluar Idol, ini nih, we had a planning sama Kak Anji, mau atau tidak diambil atau enggak gitu kan. Terus aku juga kebetulan ngefans banget sama Kak Anji. Ya udah, ayo gaskan gitu loh kalau mau buat lagunya. Iya sih ya. Ini Rina-nya tadi barusan, Li, Li masih suka main TikTok nggak? Suka. Oh, oke lah kalau begitu. Eh, tolong, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ada barusan dari Sadie Manandi. Penyiarnya asik, tolong naikin gajinya. Makasih. Screenshot, screenshot, tolong di screenshot ya. Penyiarnya asik, tolong naikin gaji. Makasih, oke, deal. Thank you, Lily. We love you, we love you, we love you. Tapi oke, oke. Sekarang ini, dengan ini, let's get serious. Dengan keadaan yang memang pandemik, memang puji syukur, puji Tuhan ya, puji syukur masih ada acara virtual, masih ada acara-acara, banyak proyek-proyek yang harus dikerjakan. Tapi ini membuat seorang Leodra ngerasa, mungkin ini juga waktu yang tepat untuk ambil nafas sekali ya. Atau justru pas lagi pandemi kayak gini malah gaskin. Jujur sebenarnya, untuk pandemi sendiri itu justru hal yang paling sedih ya, menurut aku. Bukan hanya provinsi sebagai aku, tapi semua umat merasakan hal itu, menurut aku. Dari pekerjaan apapun. Justru siapa sih yang mau ada pandemi gini, ada bencana kayak gini, pasti nggak ada yang mau. Emang udah jalan Tuhan kali ya, dan jujur sedih banget karena banyak banget kemarin, pas banget kan, itu keluar-keluar idol, dan banyak banget jadwal yang udah schedule, terus abis itu semuanya dipostpon, banyak banget di tempat yang dipostpon gitu. Terus kayak, ya mau gimana dong, ya harus kayak gini dulu jalanin itu pun aku masih bersyukur banget. Banyak orang yang malah kehilangan pekerjaan, sedangkan aku masih tetap bisa produktif, masih bisa berkarya, masih bisa diturut-durut, masih lancar rezekinya, amin gitu. Jadi kayak, ya gitu sih. Tapi menurut aku, untuk di pandemi kayak gini, justru makin kesini ya, aku makin ngerasa kayak, kok aku makin takut ya kemana-mana, gitu loh. Yang pernoan gitu kan, karena kita, aku nggak tahu, aku misalnya nyanyi, aku di studio ini, ketemu sama orang-orang, kru-kru yang aku nggak tahu gimana kondisinya, itu yang membuat aku kayak, aduh aku serba salah nih, kalau misalnya aku di rumah aja, nanti nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau nggak bisa makan juga, gitu ya, tahu nggak hidup Jakarta ini keras sekali, gitu kan. Wow, terus ya kamu, kamu sudah merasakan hidup di Jakarta keras ya. Aduh, emang ini fakta kayaknya ya. Itu, itu, tetap menyan di mana-mana gitu, tapi ya emang iya, gitu sih. Jadi gitu lah. Gitu lah pokoknya. Tapi, ini tadi kamu ngomongin Indonesian Idol ya, kan biasanya untuk beberapa idol-idol gitu ya, kontes-kontes nyanyi dan lain-lain, itu kan semacam ada kayak, apa ya, kutukan bahwa biasanya juara satu itu tidak lebih terkenal ketimbang misalnya runner-up, atau juara ketiga gitu kan. Tapi sepertinya kehadiran kamu itu menepiskan semua kutukan-kutukan itu ya, bahwa kamu juara satu dan kamu sangat terkenal. Ya kan? Sebenarnya aku mau, ini ya, mau bilang untuk kesekian kalinya bahwa nggak ada itu kutukan yang namanya kutukan-kutukan. Kutukan itu menurut aku, apa sih orang dikasih rezeki sama Tuhan, terus dikasih jalan, terus dikutuk gitu loh. Itu mau mikir aja di mana? Iya, iya, iya. Bingung banget. Sebenarnya udah ada jalan masing-masing, udah ada porsinya masing-masing, jadi menurut aku nggak ada itu namanya kutukan. Kita lepas dari idol, bukannya kita enak-enak loh, tapi tetap harus berusaha dan berjuang di industri musik ini gitu. Harus gigih. Iya, benar. Justru makin musting-mulik ya, untuk ngasih tahu kalau, oke, gue juara satu, dan nggak cuma berhenti sampai di sini, tapi gue punya begitu banyak yang akan gue tampilkan ke masyarakat Indonesia. Iya. Betul. Wow, by the way, kamu usiannya sekarang 17 tahun? Iya. Dan kamu, ini ada yang komen juga, kamu 17 tahun, tapi kamu sangat dewasa pola pikirnya. Apakah memang kamu dikelilingi oleh keluarga, atau mungkin mama, papa, yang mendidik kamu untuk lebih dewasa, dalam berpikir, dalam bersikap, gitu nggak sih? Soalnya aku Liora Ginting, 17 tahun, Sumatera Utara. Oh, bernyata! Kari acara baru, bernyata! Oh, nice, man! Eh, bukan itu, ya? Boleh bawa, boleh bawa. Oh, juga, juga. Oke, pertanyaan. Hari ini udah mandi berapa kali? Tadi ada yang nanya, soalnya. Dua. Yuyur? Dua. Dua, oke. Terakhir makan jam berapa? Itu pertanyaan. Barusan aja sebelum live ini. Barusan aja. Makan apa? Makan nasi goreng sama seafood. Nasi goreng seafood. Oh. Nasi goreng seafood. Enak, ya? Nah. Pakak udah makan... Makanan... Apa? Pakak udah makan belum? Oh, iya, bosan. Kalau kita malu, nggak usah ditanya. Oh, nggak. Baik, baik, baik. Kenapa? Kemarin ya makannya. Iya. Kemarin makan aja segede gini. Gimana kalau makan hari ini? Rusak gue. Oke. Makanan favorit seorang Leodra? Pertama, ayam-ayaman. Pokoknya segala jenis ayam model kain. Berarti bohongan ya. Aduh. Aduh. Ayam-ayaman. Oke. Ayamnya itu digule, disemur, dicabein, gitu ya. Itu aku suka. Terus yang saya bilang... Oke. Ayam lah pokoknya. Ayam nomor satu, nomor dua apa? Lasagna. Oh. Bu, jauh bu ya dari ayam ke lasagna gitu loh. Maksud gue yang satu geprek, satu lasagna, kayaknya jauh. Iya. Makanan itu juga harus bervariasi dong, kakak. Bener nggak? Ih, bener banget. Oke. Sekarang makanan yang paling nggak kamu suka? Iya. Paling? Nggak, kamu suka. Kalau kamu suka, kamu suka. Kepiting. Hah? Kenapa? Itu kan enak. Kepiting itu, aku nggak tahu ya, kak. Jadi pernah ngomong aku masak kepiting. Aku nyampe rumah baru pulang sekolah, tapi aku mencium aroma kepiting dan aku langsung memuntah. Maksudnya kayak, maaf ya, mau memuntah. Kayak nggak sanggup ciumnya itu, aku nggak bisa gitu loh. Apalagi makan itu, aku nggak bisa gitu. Kamu mencium kepitingnya, kepitingnya udah diolah atau masih mentah? Udah dimasak. Udah dimasak. Digule, enak. Dimasak. Oh, ih sayang. Padahal kita mau ajakin makan Singapura chili crepe, tak jadilah ya. Emang kita mencari, menajak mereka yang nggak suka. Niajakin yang nggak suka. Nah, kalau lagi dalam proses rekaman, misalnya ini kan kadang-kadangnya kalau lagi rekaman, harus dibuat suasana semenyenangkan mungkin supaya seorang vokalis bisa mengeluarkan suara terbaiknya. Kalau lagi take, makanan favorit yang selalu dipesan sama Leodra apa? Atau kalau lagi take, pokoknya gue, kalau lagi take, gue maunya ada ST manis, misalnya. Atau soda, atau apa gitu. Pokoknya kalau aku, yang buat aku bisa fokus dan keluar semuanya, pokoknya yang penting ada kamu. Nggak cocok ya gue. Nggak cocok, lu tuh udah jadi kakek buat dia. Nggak bisa. Ini buat Verja Leodra maksudnya. Aku gampang berarti ternyata kalau semuanya, nggak dikasih makan, nggak apa-apa yang penting ada kamu. Kayak hari bukti ya, lu jatuhnya kita. Ya ampun. Tapi kamu, ya kamu udah juara pertama gitu ya, dan sekarang sudah Esther Bliss. Tapi tetap menjaga atau latihan-latihan olah vokal sendiri nggak sih? Sebenarnya. masih terus menjaga itu? Sebelum aku tampil, kalau aku tampil pasti aku memanasan dulu, focalizing dulu supaya suaranya lentur. Terus habis itu aku lompat-lompat kecil aja. Terus habis itu aku latihan lagi. Terus biasanya kalau aku manggung jangan makan yang aneh dulu. Kayak jangan minum dingin dulu. Jangan yang makan gorengan sepuluh. Sebelum manggung ya. Sekarang kita udah sekelar, udah selesai manggung, boleh. Baru aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong Lyodra. Oke. Ngomong-ngomong Lyodra dari tadi kita live IG, ini yang ngasih love, itu nggak berhenti-berhenti, dan kita lagi ditonton oleh bakalan lebih dari ribuan ini sih. Pernah keinget nggak sih apa hal ter... yang pernah dilakukan oleh fans buat seorang Lyodra. Ter apa? Yang... Oh, so cute gitu loh. Ter... Oh, yang dilakukan fans. Nggak tersangka-sangka. Yang dilakuin fans buat aku ya? Iya. Paling aku dikasih hadiah sih. Maksudnya hadiah. Ada tas, ada make-up, ada... apa kayak... apa namanya... apa sih... yang bisa ditempel ini, Kuten, Kuten Bintu. Kuten, Auning, Auning. Apa sih? Auning, hordeng, hordeng. Apa itu? Kutang! Itu, apa namanya kayak... Pajangan, pajangan, pajangan. Foto-foto. Oh, oke. Oke. Ya, banyaklah hadiahnya, tapi... You know, guys. Aku mau dikasih fans aku kecoa sama makanannya. kecoa? Nah, itu. Tadi tuh ada yang nanya tentang kecoa. Itu gimana ceritanya sih? Emang kamu suka melihara kecoa? Aku sebenarnya suka kecoa. Tapi aku nggak suka kecoa. Aku nggak suka kecoa. Aku pokoknya... Nggak suka kucing, Nggak suka anjing, Nggak suka... Nggak suka binatang-binatang yang buas. Nggak suka binatang-binatang yang gemes. Kelinci, aku nggak suka. Yang manapun aku nggak suka. Tapi aku sukanya kayak kecoa. Kicak. Ulat. Cacing. Aku suka yang kayak gitu-gitu. Di balik wajahmu yang cute ini ya, ternyata. Hewan yang anuskan kamu tuh yang... Out of the box. Out of the box ya. Jadi, jadi ceritanya kamu dikirimin sama fans kamu kecoa? Kecoa. Iya, kecoa. Jadi aku mau jelasin dulu. Iya, silahkan. Dua kecoa. Mama dan anak. Eh, mama dan anak. Papa dan mama. Terus abis itu, kecoanya dikasih makanan. Kata dia sih ini kecoa bukan kecoa kampung yang di kamar mandi ya. Tapi ini kecoa yang emang dipelihara dan ada jenisnya. Aku baru tahu ada jenisnya kecoa gitu kan. Terus abis itu, aku taruh ada tempatnya, aku kasih makan. Besoknya udah lahir anaknya dua. Oh my God, cute banget. Terus abis itu, udah berusaha dikasih. Ini kecoanya. Iya. Kecoanya tuh kayak... Oh, gemes banget sih. Oke. Ada deket situ nggak? Ada. Tapi di sebelah sana males ngambil. Iya, aku juga males lihat sih. Cuma nanya doang. Cuma kamu aja jalan-jalan muter pantang ya. Diikat gitu. Oh my God. Dan bagaimana ceritanya bisa seorang anak perempuan gitu ya. Gue nggak ngomongin tentang idolnya, nggak ngomongin tentang celebrity-nya, tapi anak perempuan. Karena gue kan punya anak perempuan nih, Leondra. Gimana ceritanya seorang anak perempuan malah memiliki keteratarikan terhadap reptil, terhadap cicat. Bo, cicat kan matanya item. Lo nggak tahu dia mau nengok ke kanan atau ke kiri, Bo. Dia nggak tahu mau belong mana, mata tiem begitu. Lo dari mana nih kok bisa suka kayak begitu? Daripada hewan yang bisa ngelihat kita kayak, itu serem banget kan. Oh, lo memilih untuk teman-teman yang sama sekali, justru malah kayaknya nggak ngelihat kita gitu ya. Karena aku punya trauma sih, apalagi sama kucing. Aku nggak suka banget sama kucing. Kakak tahu, aku tuh ngelihat kucing tuh kayak ngelihat serigala, kayak ngelihat beruang kutub yang mau makan aku. Karena dulu aku ada cinta. Dulu di Medan, karena aku rumahnya di Medan dulu. Terus habis itu, aku buka jendela dong, mau tidur. Jam 2, 3 pagi deh, subuh gitu. Aku lupa tutup jendela kamar aku. Nah, si kucing tuh masuk. Kucing hitam. Terus aku mau begini kan, terus pas aku balik, waaah! Terus dia kaget. Cuman lihat aku, akhirnya aku, aku kaget sih. Kayak syetan, soalnya. Oh, karena itu. Nah, yang soal kalau pas kamu tidur, kamu balik, ternyata kecoa. Ternyata kecoa. Ternyata kecoa. Ternyata kecoa gak masak. Oh, kecoa gak masak. Oh, kamu gak ceketapannya ya. Wow. Ya, kamu bisa lihat tuh kucing yang merang. Jangan sebut-sebut kucing. Aku tuh gak delimah. Oke, oke, oke. Oke. Kecoa. Kecoa, cicak, uler, cacing, ya, kelabang, jangkrik. Selamat datang di acara Animal World. Tapi lucu sih. Lucu sih. Apa namanya, karena kan kita selama ini pasti taunya yang, ya, hewan peliharaan gimana sih, tapi lucu aja gitu. Seorang, seseorang menyukai ketertarikan terhadap kecoa. Semoga mah anak gua kagak ya. Gitu, lu aja. Nah, ngomong-ngomong tentang, tentang kamu ini, sudah ada di platform musik dimana saja kah? Iya. Jadi, lagu tentang kamu bisa didengarkan semua digital platform musik, di Apple Music, Spotify, Jokes, iTunes, dimanapun. Terus juga bisa didengarkan di Youtube juga untuk nonton video aktifnya juga. Terus bisa di-request di radio-radio kesayangan kalian, terutama di Cosmopolitan FM. Request. Nah. Thank you, dong. Iya lah. Coba tolong menikkan lagu tentang kamu. Iya. Oke. Siap. Ini bareng ya semua. Balik. Ternyata aku tak bisa sembunyikan bahagia Jambilah ada orang bertanya-tanya Siapakah hatinya Yang buatku bahagia Kamulah orangnya Kamulah orangnya Juala Leogra. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Thank you. Buat yang tadi beberes piring sebentar lagi boleh balik. Gak apa-apa. It's okay. Ngomong-ngomong. Emang kamu dari... Itu bapak aku soalnya yang... Iya makanya suruh balik aja Makanya dia langsung pergi. Ngomong-ngomong. Kamu tuh udah live IG dari jam berapa sih? Kok kayaknya pada concern Kaitannya live IG-nya gak kelar-kelar? Dari tadi nyambung? Dari jam... 2 sampai jam 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ntar terakhir 7. Luar biasa, luar biasa. Jangan lupa habis ini makannya. Gue mama banget ya tuh ketemu anak orang Masa rumah kan heran. Tapi sih gue masih bahas kecewa sih. Iya ya masih. Aduh udah. Kecewa lagi ya. Udah di postin belum? Di feed Instagram. Aku gak postin feed sih Soalnya aku takut orang-orang pada Menghindar dari aku. Jadi aku juga menjaga itu. Jadi aku gak postin feed ya. Lagian. Iya sih. Lagian lu mesti menjaga privacy mereka. Takutnya nanti ya Kalau misalnya lu posting Nanti dia Kecuali lu justru di follow lah Betulah. Mendingan jangan. Iya kan. Udah. Tak. Tak. Dia belum besar gitu ya. Aku belum bisa Tanya persetujuan dari dia. Kamu mau gak di explore gitu. Iya. Dia mesti tanda tangan kontrak ya. Gakkan di selain doa. Sebelah. Aduh ya. Menyenangkan sekali. Berbincang-bincang sama kamu. Kamu pokoknya Sukses dengan tentang kamu Dan ditunggu juga nanti single yang berikutnya ya. Terima kasih. Kamu juga stay safe selalu. Sehat-sehat ya. Salam buat papa ya. Untuk Myliodra juga terima kasih ya. Terima kasih. Bye. Bye. selamat menikmati